Alisa Subandono atau yang akrab di Sapa Ica memutuskan tetap menunaikan ibadah puasa meski ia tengah menyusui buah hatinya Muhammad Dirgantara Arindra Herlino. Hal ini dilakukan Ica lantaran Rindra kini sudah berusia 15 bulan dan sudah mengkonsumsi makanan penunjang selain asih. Namun untuk tetap menjaga kondisi fisiknya tetap prima, Ica mengkonsumsi makanan-makanan bergizi baik di saat berbuka maupun sahur. Karena gini kan kalau sekarang Rindra itu sudah 15 bulan jalan 16 jadi ada makanan pendampingnya kan dan Ica kan juga merah asih gitu. Jadi ada berbagai cara yang bisa dilakukan supaya dia tetap mengkonsumsi asih tapi juga karena dia sudah ada makanan pendampingnya jadi Ica gak terlalu khawatir lagi kalau dia takut kekurangan makanan. Yang penting ada sayur, ada karbohidrat, ada protein, ada buah. Yang terpenting itu gizinya tercukupi dan jangan pernah lupa untuk menyiapkan buah gitu. Karena kan kita puasa 12 jam pasti takutnya nanti kadar gulanya akan menurun biar kita gak lemes. Jadi buah itu kan ada kandungan gula alaminya gitu. Jadi akhirnya banyakin buah juga dan banyakin air juga. Berusaha untuk bisa semaksimal mungkin memaksimalkan ibadah kita di bulan yang sangat spesial ini. Karena kan ini menjadi satu rezeki juga gitu bahwa kita bisa ketemu lagi di bulan Ramadan. Dan semoga kita diberikan keberkahan, diberikan ridho oleh Allah SWT. Dan yang tentunya pasti kita juga berusaha untuk memperbaiki iman kita, meningkatkan ibadah kita. Terima kasih.